modu magiskill launcher pasti baru denger ya, pasti agak aneh ya iya jelas bun, orang bawa ojan juga baru lihat modu magisk ini ini juga bawa ojan hasil nyolong tapi tenang bun, modu magisk ini bukan dibuat sama spesies aca aca nehi nehi oke bun, seperti biasa kembali lagi sama gua bang ojan santoso, tukang salep kulit kadal jadi di video sekarang mbak ojan akan membagikan sebuah modu magisk yang agak aneh bun ya bukan aneh sih tapi unik ya bukan unik sih tapi ya gitulah baca nah nama modu magisk nya adalah kill launcher ya simpel juga sih tapi ya perlu bang ojan jelasin juga nah modu magisk ini dibuat oleh orang vietnam dan bahasanya juga menggunakan bahasa vietnam bun nah manusia yang bikin modu magisk ini adalah ya susah juga sih jembutinnya, ya panggil aja namanya bambang nah deskripsi dari modu magisk ini aduh bahasanya bikin orang mendadak pengen taubat kayaknya skip aja dah daripada nanti malah malu maluin nah fungsi dari modu magisk ini adalah menghapus rendering yang error atau yang ngeglitch terus menonaktifkan logcat yang berjalan di hp android dan menonaktifkan semua kesalahan baca data bun bang ojan bakalan uraikan satu persatu bun bukan oraikan nah error rendering atau ngeglitch biasanya disaat kita bermain game itu bakalan ada beberapa frame atau bingkai yang rusak bun ya contohnya adalah pohon yang bengkok batu yang bisa ditembus eh bukan cheat ya terus rumah yang gak ada genteng nya atau beberapa frame yang berwarna hijau kalau misalkan dalam karakter itu si karakternya cacat kadang larinya aneh terus kakinya ada tiga dan macam-macam pokoknya kalian pasti paham lah gimana yang ngeglitch nah kendala kayak gitu itu namanya adalah error rendering bun atau gagalnya gpu merender sebuah data yang akan dirubah menjadi sebuah gambar oke yang kedua yaitu logcat bukan tomcat bun jadi logcat ini adalah sebuah command line yang berfungsi mengeluarkan atau mengumpulkan histori sistem android bun dari mulai fitur os, aplikasi, user interface, driver, binary dan semua yang ada di sistem android bun jadi kalau misalkan logcat diaktifkan maka error-error yang terjadi di hp android itu bakalan dikumpulkan di sebuah command line jadi file tersebut itu berupa file txt atau text makanya setiap kalian mendapatkan error ataupun bug yang ada di custom rom ataupun di os itu maka si pembuatnya atau yang bikin sebuah rom itu bakalan minta file yang bernama logcat jadi buat nyari tahu error yang terjadi itu error apaan terus yang ketiganya adalah kesalahan baca data atau kernel panik bukan lu yang panik tapi si kernelnya nah di dalam sebuah hp android itu ada folder yang bernama data slice nah di dalam folder tersebut itu anggap aja seperti bug one bun soalnya banyak banget file dan folder yang bakalan kalian temukan di dalam folder data tersebut nah dari mulai folder aplikasi terus folder data aplikasi terus folder system folder vendor dan masih banyak lagi kecuali janda lu gak akan temuin disitu nah dari jutaan file yang ada di dalam folder tersebut itu akan dibaca oleh cpu dan dikirimkan ke beberapa tujuan tergantung jenis data yang dibacanya nah dari jutaan file itu gak mungkin kan semuanya itu bakalan lolos dan gak mungkin juga kan semuanya itu bakalan dibaca apalagi hp yang kalian pegang itu modelnya udah kayak tahu gejrot terus kecepatan cpu nya itu udah kayak angka togel cuma 1,4 GHz hasilnya ya beberapa file itu pasti bakalan error dan bikin hp android kalian oleng plus kagak stabil bun nah disinilah module magic keylogger yang mengatasinya bun jadi semua error entah dari rendering, dari locate, dan dari pengelolaan data itu bakalan di non aktifkan bun hasilnya hp android kalian masih tetap stabil dan gak akan terlalu panas bun ya mungkin kalian udah gak aneh lagi ya sama error-error yang terjadi di hp android misalkan nih disaat kalian membuka sebuah aplikasi terus tiba-tiba tertutup sendiri atau pas kalian lagi main game itu frame nya gak lengkap atau ada gambar-gambar hijau di layar lcd dan yang paling parahnya pas kalian lagi ngejar kelomang yang lagi kawin itu tiba-tiba hp nya restart sendiri nah itulah error yang mbak ojan jelasin tadi bun jadi fungsi utama dari module magic ini adalah menon aktifkan error rendering terus menon aktifkan locate dan menon aktifkan kesalahan baca data atau kernel panic hasilnya hp android kalian? ya paham lah tapi perlu kalian catat dulu meski kalian sudah menggunakan module magic ini ya bukan berarti aplikasi yang tertutup sendiri itu bisa teratasi terus game yang keluar sendiri itu bisa lancar jaya dan hp android yang sering restart sendiri itu tiba-tiba anteng gagak modar-modar ya semua itu tergantung dari berapa banyaknya error yang ada di hp android kalian bun oke nah kalau misalkan kalian pengen coba ya silahkan kalian download aja filenya untuk linknya sudah mbak ojan siapkan di kolom deskripsi bun dan jangan lupa uang parkirnya bun cukup ditonton aja iklannya ya gak apa-apa di skip juga bang gimana dengan pengguna utubancet ya semoga aja amal ibadah kalian diterima di sisinya amin nah buat yang bingung cara pasangnya ya silahkan kalian pasang aja lewat magic manager nah kalau misalkan sudah terpasang selanjutnya kalian boleh banting hp nya bun dan di saat hp nya sudah nyala maka modu magisk ini sudah otomatis berjalan nah kalau misalkan kalian pengen hapus modu magisk ini cukup kalian hapus aja lewat magic manager kemudian banting lagi hp nya bun nah kalau misalkan sudah nyala maka modu magisk ini bakalan hilang seperti perasaan si doi oke kayaknya gitu aja bun iya ya gitu aja sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you ayo ya ya air selamat menikmati